Pemirsa kebun binatang Posnan yang bekerjasama dengan Pusat Penyelamatan Hewan Liar Ukraina telah menyelamatkan lebih dari 200 hewan sejak perang dimulai. Posnan merupakan perhentian pertama hewan-hewan tersebut sebelum melakukan perjalanan ke rumah baru mereka di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Hewan-hewan seperti singa, harimau, beruang, dan hewan lainnya telah dipindahkan dari kebun binatang Ukraina ke kebun binatang Posnan di Polandia. Hewan-hewan tersebut rencananya akan dipindahkan ke rumah baru mereka di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Singa bertina bernama Asia dan ketiga anaknya telah tinggal di kebun binatang Posnan selama dua minggu. Kesehatan fisik mereka membaik, tetapi petugas kebun binatang mengatakan keempatnya masih berjual secara mental. Direktur kebun binatang Posnan, Ewa Skrabisinska, mengatakan semuanya sedikit tertekan karena kehadiran manusia, tapi bahkan setelah pengalaman traumatis yang berhubungan dengan misil dan serangan drone. Asia diselamatkan dari peternak ilegal swasta di wilayah Donetsk, Ukraina Timur. Itu adalah bagian dari operasi bersama antara militer Ukraina dan pusat penyelamatan satwa liar Ukraina. Natalia Popova dari pusat penyelamatan satwa liar mengatakan, ketika militer Ukraina membebaskan beberapa daerah, terkadang mereka menemukan hewan-hewan seperti itu ditinggalkan, dikurung, dan tanpa makanan dan air, karena pemiliknya menerikan diri dari penembakan. Sebelum perang, Natalia menyelamatkan hewan-hewan liar yang menderita dalam kondisi mengerikan di tangan pemiliknya. Perang membuatnya melipat gandakan upaya itu, dan para sukarelawan tahu bahwa ketika mereka menemukan hewan terlantar di garis depan, dialah yang harus dihubungi. Semua hewan yang diselamatkan awalnya dibawa ke pusat Popova di Ulayakif. Setelah melalui proses karantina, mereka dikirim militasi perbatasan Polandia ke kebun binatang di Posnan untuk tinggal sementara. Saat perang dimulai, Direktur Kebun Binatang Posnan, Ewa Skrabinska menawarkan bantuannya kepada Natalia. Bersama-sama mereka telah menyelamatkan ratusan hewan dari berbagai ukuran.